Ini ada pertanyaan dari Oh Baik, hamba Allah juga. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya nih gimana kalau anak kita berbeda mashab dengan orang tuanya? Walau anak itu soleh, apakah kelak di akhirat masih bisa menolong orang tuanya? Soalnya anak saya maaf setiap habis kajian, sekarang selalu dikasih dalil-dalil ke saya. Ustadz dibilang beda mashab sekarang. Saya mau ngomong pun gak bisa dan berubah total Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz, jazak Allah alir atas jawabannya. Masya Allah pertanyaan bagus sekali, langsung aja dijawab oleh guru kita Ustadz Syam. Tapi guru-guruku saya Syifa, Ustadz Maulana, Mas Mikdad. Serta guru-guru kami imbakan Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahi masya Allah. La yasukul khaira illallah, bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a illallah, bismillahi masya Allah. Ma kanan min ni'matin fa minallah, bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah buat teman-teman sekalian yang sudah mulai belajar agama, belajarlah sesuatu yang tidak menjauhkanmu daripada orang tua. Kalau engkau mengikuti kajian lalu justru membuatmu lebih salih atau membuatmu merasa lebih baik daripada orang tuamu, maka jauhi kajian tersebut. Jika engkau mengikuti satu majelis, mengikuti satu pelajaran lalu itu membuatmu merasa lebih baik daripada orang tuamu, maka jauhi kajian tersebut. Kajian yang baik adalah kajian yang membuat kita semakin hormat, semakin memuliakan kedua orang tua. Kajian yang baik adalah kajian yang membuat kita semakin baik akhlak kita terhadap tetangga. Kajian yang baik adalah kajian yang membuat kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kajian yang setiap pulang dari sana kita mendebat orang tua kita. Bukan kajian yang setelah mendengarkan ustadznya tiba-tiba kita pulang, semua yang dilakukan orang tua kita adalah yang salah. Maka subhanallah bukan orang tua kita salah, berarti kita yang salah pengajian. Kenapa? Tidak ada satupun ajaran Islam yang mengajarkan kita merasa lebih baik daripada orang tua kita. Tidak ada satupun ajaran dalam Al-Quran, dalam Al-Hadif yang mengajarkan kita supaya kita merendahkan, meremehkan orang tua kita. Jangankan baca Al-Qurannya, solatnya orang tua kita pun yang belum benar, itu masih jauh lebih mulia orang tua kita. Karena, gara-gara mereka kita lahir di dunia ini. Dan tugas kita sebagai anak adalah semakin kita mempunyai dalil, semakin kita berilmu, maka semakin kita memuliakan kedua orang tua kita. Terima kasih.